Intro Menjelang pelaksanaan pemilu pada 17 April 2019, Polres Toba Samosir laksanakan simulasi pengamanan TPS yang berlangsung di lapangan upacara Polres Toba Samosir. Kapolres Toba Samosir AKBP Agus Waluyo mengatakan simulasi ini bertujuan menunjukkan bagaimana cara Polres Toba Samosir mengamankan pelaksanaan Pilpres Pilek 2019 dengan situasi aman dan kondusif. Pada hari pencoblosan nanti, Polres Toba Sakan menerjunkan 300 orang personil ditambah BKO dari Brimopolda dan dibantu dari unsur TNI. Menurut Kapolres, simulasi ini disesuaikan oleh fakta di lapangan. Sedangkan komisioner KPU Sugar Fernando Sibarani mengatakan simulasi ini adalah berkat kerja sama Polres dengan KPU Toba Samosir. Sugar juga sangat mengapresiasi pihak Polres dan berharap kepada semua stakeholder agar sama-sama mengantisipasi potensi gangguan kamtikmas. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.